Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan saya di channel Pak Janem pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara memperpanjang kabel extension USB male to female ya karena kalau menggunakan extension ini modemnya nggak nyala jadi kekurangan daya ya ini padahal panjangnya cuman satu setengah meter Oke kita tes dulu ya nih kalau misalkan ini kan modemnya nih kalau misalkan di langsung ditancapkan ini pasti nyala kita tunggu nah seperti ini sudah nyala kan normal kita coba dulu pakai extension ya ini panjang ekstensinya padahal cuman satu setengah meter kita coba pakai extension kita tunggu nah ini udah nyala merah tuh dia mati lagi harusnya ini lampunya langsung ke lampu warna hijau langsung ke biru ini merah Hai udah merah mati lagi jadi ini kekurangan daya ya Nah kenapa saya pakai extension karena ini rencananya akan ditaruh di luar karena di dalam rumah sinyaknya jelek jadi misalkan mulai perpanjang keluar seperti itu ya Nah cara memperpanjang extensionnya karena ini nggak nggak bisa ya kabel padang ini mulai dari pabrik dari pabrikan jadi kita membutuhkan kabel lan nah ini kabelannya kurang lebih ini ada delapan meter apa sepuluh ya 10 meter karena salah ini ya kita menggunakan kabel kabelan Oke jadi caranya kita ambil saja ujung-ujungnya ini ya kepalanya ini kepala USB sama USB mail sama p-mailnya kita potong saja nanti kita sambungkan ke kabelan ini kita kesampingkan dulu ya biar nggak ribet kita kesampingkan dulu ini dipotong saja misalkan disini kita kupas dulu nah teman-teman ini sudah kita kupas kabelnya ya kabel USB nya sudah kita kupas selanjutnya kita akan kupas kabel lannya Oke kita kupas nah ini teman-teman untuk kabelannya sudah kita dikupas di kedua ujungnya ya jadi cara menyambungkannya seperti ini ini kabelan kan ada delapan nah Hai nah ini kan kabelan itu ada delapan jadi yang oran putih sama oran digabungin dulu terus ini hijau sama hijau putih dipisah Hai dan biru putih sama biru coklat putih sama coklat digabungin nah seperti ini ini kan jadi empat bagian nih ya jadi empat bagian nah ini jadi orang putih sama orang digabung putih biru-biru putih coklat-coklat digabung hijau putih dipisah sama hijau dipisah nah cara menyambungkannya jadi merah gabung sama oran putih ya yang merah digabungkan sama orang putih disambungkan disambungkan maksudnya ini bisa pakai solder ya biar lebih kuat disolder saja nah hijau sama hijau ini hijau sama hijau putih sama putih hijau nah ini hitam sisanya sama yang coklat putih putih coklat biru berikut ini kabel yang ininya eh disatuin saja disini kabel pembungkus yang ada di usb-nya nih kalau enggak disolder copot lagi copot lagi ya jadi harus disolder oke jadi begini ini harus disolder nih biar biar langsung rapih biar langsung paten ya nih hanya contoh saja nah jadi begini teman-teman ya Hai yang putih dari USB ketemu sama putih hijau di kabelan terus yang hijau di USB ketemu sama hijau juga yang merah di USB ketemu sama orang putih sisanya hitam digabungin sama yang sisanya dilan itu ya simpelnya ya Nah setelah ini silahkan disolder terus dikasih solatif ya maaf apa solasi ya biar aman dan lakukan di kedua ujungnya nah ini sudah selesai teman-teman sekarang kita melakukan pengecekan ini kalau mau dibungkus dulu ya biar aman tapi saya mau ngecek dulu bisa apa enggaknya nanti kalau misalkan berhasil baru kita rapihkan ya hati-hati jangan sampai konsep konslet kita tancapkan disini sekarang ujungnya kita coba Nah ini bisa enggak teman-teman normal ya Nyalakan enggak mati lagi Oke nah jadi begitu cara lama perpanjang kabel extension yang kalian beli misalkan di toko enggak enggak bisa nyala karena itu kekurangan daya ini ini kan kabelnya dalamnya kecil jadi nggak bisa menghantar link apa power atau listrik eh dengan tegangan kecil jarak jauh jadinya harus menggunakan kabelan ya seperti itu teman-teman dari saya coba bersekian mudah-mudahan bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh